Setelah berhasil diringkus, polisi akhirnya melumpuhkan Eko, salah satu pelaku perampokan yang berhasil diamankan. Eko terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri saat hendak digiring ke Mopolresta Pontianak. Eko berhasil diringkus oleh kepolisian setelah sebelumnya mencoba untuk merampok korbannya yang sedang menarik uang di sebuah ATM di jalan Sultan Abdurrahman tidak jauh dari gedung Pontianak Convention Center. Aksi yang dilakukannya berhasil digagalkan setelah korban dibantu seorang tukang parkir melakukan perlawanan. Karena panik, Eko lantas melukai korban dan tukang parkir dengan menggunakan senjata tajam. Polisi memastikan Eko bersama tiga pelaku lainnya yang masih buron merupakan jaringan Palembang. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksinya karena terjepit kebutuhan ekonomi. Aksi yang dilakukan oleh pelaku ini bersama tiga orang rekannya. Saat ini masih dalam pengejaran Jatandras Satres Timporresta Pontianak Kota. Informasinya pelaku dari luar Kalimantan? Pelaku baru empat hari berada di Pontianak. Merupakan jaringan Palembang. Jadi semua pelaku berasal dari Palembang menuju Pontianak beralasan menjual obat. Saat ini kepolisian tengah mencari tiga tersangka lainnya yang masih buron. Polisi memastikan perbuatan pelaku dikenai pasal 363 tentang perampokan, pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan lima tahun penjara. Iksan Ginajar, Kompas TV Pontianak.